Intro Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian Selamat berjumpa di Renungan Harian Keraya edisi Sabtu 25 Maret 2013 Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Mari kita melandasi dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus yang ada di sorga terpujilah namamu Terima kasih engkau masih memberi nafas hidup bagi kami semua Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Ajar kami biar bisa mendengar dan lakukannya Tindak kami dalam nama Tuhan Yesus saya Amin Pembacaan kita dari Yesaya pasal 60 ayat 15-22 Dibawah judul Kemuliaan Sion yang aku Sebagai ganti keadaanmu dahulu Ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorangpun Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi Menjadi kegirangan turun-temurun Engkau akan mengisak susu bangsa-bangsa Dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan keburu selamatmu Dan penobusmu yang maha kuasa alayaku Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa peran Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan Yang akan melindungi dan mematur hidupmu Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat Dan pintu-pintu gerbangmu pujian Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu Dan alamu akan menjadi keagunganmu Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam Dan bulan yang tidak surut Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir Pendudukmu semuanya orang-orang benar Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya Mereka sebagai cangkokan yang ku tanam sendiri Untuk memperlihatkan keagunganku Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktu Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Janji Tuhan pasti digenapi Dalam bahasa Teraja Inanglah disunduk nitu pangat lunak uang Menunggu adalah pekerjaan yang sering membosankan Apalagi jika yang bersangkutan tidak memiliki cukup kesabaran Sekalipun sudah dipastikan bahwa yang ditunggu itu pasti datang Pembacaan kita hari ini adalah bahagian dari seluruh pasal 60 Yang berbicara tentang membuat mengenai pemulihan Sion sebagai kota alam Saat itu bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel Dimana mereka sangat menderita dan mereka sangat mendapatkan penyelamatan Dan pemulihan atas negeri mereka Melalui Nabi Yesaya Allah mengingatkan mereka untuk menunggu dan bersabar Pubuatan ini disampaikan Nabi Yesaya Agar mereka dapat percaya kepada Allah Yang pasti akan memulihkan umatnya Mereka yang ditinggalkan, dibenci, dan bahkan dipandang hina Nantinya akan dihormati Ayat 15 Mereka akan menikmati hidup yang makmur Dimana damai sejahtera dan keadilan akan mereka alami Selain itu kekerasan tidak akan lagi menipah Dan Allah sendiri yang akan menjadi penerang abadi mereka Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya Dan hidup sebagai orang-orang benar Serta keturunan mereka akan menjadi bangsa yang kuat Yang akan terjadi dalam rencana Allah sendiri Yang diharapkan dari bangsa Israel Ialah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Sekalipun kehidupan mereka saat itu Dalam kesulitan dan kesusahan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia pada janjinya Ia selalu hadir dan menyertai kita sebagai umatnya Dalam keadaan apapun dengan caranya sendiri Allah hanya mengendaki agar kita selalu mengandalkan dia Dalam kehidupan ini Tuhan adalah penerang abadi bagi kita selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih buat firmanmu yang sudah diberitakan Biarlah kami bisa mengerti dan melakukan Kami juga berdoa buat Bapak pendeta dan keluarga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan berkati juga seluruh jemaat Tuhan Yang sakit sembuhkan Yang berduka hiburkan Berkati juga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh semua jemaat Tuhan Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Berikan keamanan dan ketentraman Semua kegiatan kami hari ini Tuhan berkati Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Dan ikanlah renungan harian Torah Iyia Jemaat Betlehem Taratang Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton